Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta maaf terkait video lamanya yang sempat viral. Diketahui video tersebut terjadi saat Puan belusukan ke pasar tradisional Pondok Gede Bekasi pada Rabu 21 September 2022. Dalam video tersebut Puan terlihat cemberut dan marah-marah saat membagikan kaos kepada masyarakat di sela kunjungannya. Dikutip dari tribunews.com, Puan juga sempat melempar sejumlah kaos kepada warga yang mengerumuninya. Puan pun membeberkan alasan mengapa ia bertindak demikian. Hal tersebut dikarenakan tim di lapangan tidak bergerak cepat sesuai harapan Puan. Puan menunturkan saat itu cuaca begitu panas dan masyarakat banyak yang ingin bersalaman. Hal itu pun membuat Puan tanpa sadar memasang wajah cemberut. Puan mengatakan pada Kamis 12 Januari, menjadi manusia terkadang memiliki perasaan yang kurang baik. Ia pun meminta maaf terkait video yang memperlihatkan dirinya cemberut itu. Puan menunturkan saat itu ia tidak marah dengan masyarakat, tetapi marah kepada tim yang tidak sigap. Ia menyebut viralnya video tersebut memberi pelajaran yang berharga. Puan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Ia mengatakan pemimpin dalam situasi apapun harus tetap tersenyum. Terima kasih. Terima kasih.